Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di program Tanya Ustadz. Nah di episode kali ini Tribuner, saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Aris Widodo, MA, dosen IAIN Surakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada pertanyaan Bapak mengenai bicara kasar atau berbicara kotor saat berpuasa, apakah hal tersebut membatalkan puasa Pak? Ya, untuk hal ini ada dua hal yang perlu dipahami. Nanti bagaimana puasa itu secara lahiriyahnya dan bagaimana puasa itu nanti secara batiniyahnya. Ibaratnya kalau mau menjawab pertanyaan ini itu seperti kita melihat buah, Mbak. Apakah buahnya itu dari luar tampak bagus dan isinya juga bagusnya. Untuk hal itu, kemudian Rasulullah SAW memberikan tengah raih, mengidentifikasi, Jadi ada banyak orang yang melakukan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak bergaul, akan tetapi tidak ada yang bisa didapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Kemudian, apa diantara hal-hal yang membuat kita berlapar-lapar tetapi tidak mendapatkan pahala? Salah satunya adalah, seperti disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Jadi, barang siapa tidak meninggalkan perkataan kotor, perkataan dusta, perkataan bohong, Maka Allah tidak memerlukan lagi puasanya. Jadi, itu secara batiniyah. Tetapi secara lahir, tetap sah saja. Jadi, ibaratnya itu kalau buah tadi dari luar tampak bagus. Secara formal, secara lahirnya, sah puasanya. Tetapi secara batiniyahnya tidak bagus. Jadi, kalau dibelah itu seperti ada ulat-ulat di dalamnya. Itu ibaratnya orang yang berpuasa akan tetapi tidak menjaga mulutnya dari perkataan yang kotor. Oleh karena itu, puasa itu sebetulnya bukan hanya menjaga apa yang masuk ke dalam mulut, akan tetapi juga menjaga apa yang keluar dari mulut. Apakah yang keluar itu busuk atau tidak. Jadi, itu ibaratnya. Jadi, sah akan tetapi isinya tidak ada. Seperti itu, Pak. Jadi, sama seperti ketika emosi ya, Pak. Ya, ya. Tidak membatalkan puasa, namun tidak mendapatkan pahala puasa itu sendiri. Ya, ya. Mengurangi. Mengurangi pahala itu sendiri. Tapi, itu masih lebih bagus dibanding sudah tidak berpuasa, ngomongnya kotor lagi. Itu sedikit lebih tinggi dibanding yang tidak puasa, akan tetapi berkata kotor. Meskipun nanti kalau sudah puasa, dinasihati sedikit demi sedikit. Insya Allah, semoga bisa lebih bagus lagi. Nah, seperti itu tribuners jawaban dari pertanyaan tadi. Nah, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.